Assalamualaikum semuanya aku mau masak jantung pisang ini jantung pisang udah kurembus sama jahe ini agak hitam sedikit ini diambilkan sama anak nenek ini daging sapi ini bumbunya mau keulek dulu ini ada kemiri ada bawang merah, bawang putih ada kunyit, jahe, sedikit ketumbar garam dan penyedak rasa ada sedikit mericanya, ada serai juga mau keulek dulu ya teman teman dan aku mau goreng dulu bawang merah biar harum saya punya masakan oke kita tuang minyak dulu oke ayo keluar mau beli ayam sempati kayaknya teman teman ayo itu kalau kesini karena saya selalu beli ini aku goreng dulu bawang merah ya teman teman biar harum ya sambil aku tunggu legan aku ini kalau aku cabainya gak keulek ya gini aja biar gak ke apa biar gak ke gerujus gitu kalau saya gak mau makan cabainya oke saya mau ngerus dulu ini ulek ulek dulu bumbunya jantung pisang diolah jadi sedap teman teman boleh juga dipecel ya dimasak santan juga boleh di apa aja boleh kalau saya kan maunya dimasak begini jadi boleh bertahan sampai besok pagi teman teman ya saya masakan itu identik suka ada kunyit kunyitnya gitu karena saya ada emah walaupun emah itu gak berapa sembuh dengan kunyit ini tapi setidaknya kita menjaga ya sedikit sedikit dan aku mulutnya juga gak terlalu lembut teman teman kalau lah lengkuas ini cukup aku geprek ya lengkuasnya sama serai ya teman teman ya ini kan ada bunganya bunga pisang ini ya dalamnya itu kita yang kayak jarumnya dibuang ya jadi kita gak nanti makannya enak ya ada yang masih mudanya kan kembang pisangnya itu jadi masih bisa dikonsumsi teman teman asal kita bisa mengolahnya ya katakan walaupun di luar negeri kita gak kehilangan menu Indonesia ya ya makanan sederhana jadi enak kalau saya bumbu ini pengennya ada siu jilebek jilebek jadi masih terasa gitu tidak suka terlalu lembut ya teman teman ditambah lagi agak sedikit males kita goreng dulu bawangnya buka apinya goreng 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 bawang oke ini udah aku mau masukkan bumbunya ya teman teman ini bumbunya udah aku lemkasar ya cuma kemiri ya lembut lah cuma kalau kunyit agak jilebek jilebek dikit itu gak apa-apa oke biarkan sampai kecoklatan ya buka apinya karena masakannya kan jantungnya udah matang ya terus dagingnya juga udah aku rebus ya bukan rebus aku kupus ini daging sapi ini bagian pahanya ya jadi lembut teman teman ya kita goreng bumbunya sampai harum sambil saya mau bumbunya singkong mentega teman teman aku kemarin ngambil singkong banyak di gunung ini singkong mentega mau aku goreng udah aku kupus ya mau kubu bumbunya ketumbar bawang putih semu dan garamnya biasa kita bikin makanan yang sedap-sedap ya makanan kampung tetapi menjadi sedap itu gak usah kasih garam dikit sama bubuk ketumbar dan bubuk bawang putih oke ini udah harum-harum gini kita masukkan jantung pisangnya sama tomat ini tomat dari belakang ya teman teman ya aku masukkan dulu tomatnya ya biar agak lagi dikit ini sebelah sininya jantungnya ini jantung separoh aja masih ada separoh untuk tak bikin pecal ya teman teman besok pagi bos aku sayang banget sama aku disarikannya jantung pisang di sang hua ya bosnya dia malah kasih ke bos aku jadi dua orang bos sama bos memperjuangkan saya pengen jantung pisang terlalu baik memang ya tergantung ditanya sih sebenernya teman teman ya dah lahir dari kita juga kebaikan orang tergantung kita punya sikap ya ya mungkin cuma saya jaga ini buat banyak gitu oke kita konsensi lalu aku masukkan ini separoh aja ada insyaatnya teman teman ya enggak terlalu banyak saya masukkan saldo dagingnya ya air saldo dan saya masukkan juga sambainya nih aku kasih sade 2 sambai kecil dengan gagangnya katanya biar menghindari sakit kerut katanya oke teman teman sekarang aku mau kasih serbuk bawang peti dulu aku punya cirukong dan serbuk ketumbar yang ini juga perlu kasih bubuk ketumbar teman teman saya kasih dikit ya biar enak masakannya nah ini tadi saya masukkan serbuk ketur sedikit teman teman ya jadi masakannya seger tau wow ini jantung pisang seger banget nah ini aku masukkan belas ini seperti ini nanti kita gores boleh jadi cendilan tetang saya akan kasih gula merah sedikit sama kecap bango ya wow ini enak banget teman teman jantung pisang dibikin ini buat buka puasa wow biarkan keluar minyak kaldu sapinya ya jadi tidak usah dikasih air lagi karena ini dari daging sapi air ini air daging sapi ya teman teman kaldu ya jadi saya tidak kasih air untuk mengandalkan air dari tomat ya tomat dengannya kaldu daging sapi ini sekarang saya isi-isik ya melaur manuhin aduh sudah sudah selesai teman teman sudah selesai teman teman ya karena saya metode segera yang kubi jantungnya jadi enggak kelihatan dengan bersampur dengan daging wah manis maknyus maknyus ini teman-teman hasilnya olahan jantung pisang bersama daging sapi bagian pahaknya wow ini pokoknya gandos ini sama nasi panas atau beras merah nah ini jantung pisangnya eh bukan ini lemak daging sapi yang dari paha itu yang enak oke aku letak sini dulu ya saya mau menggoreng ubi oke teman-teman terima kasih ya ini hasilnya selamat memasak apapun masakannya jantung pisang diolah sama aja apa aja enak oke assalamualaikum bye bye selamat menikmati